. Gagal rebut gal juara di AVC Challenge Cup 2023 Taiwan, squad Indonesia siap kembali diturunkan di turnamen volley Sive League 2023. Rancananya Sive League 2023 digelar pada dua negara yaitu Indonesia dan Filipina. Pastikan jangan sampai lewatkan laga perdana turnamen bergensi ini. Catat jadwal turnamen Sive League 2023 yang digelar di Indonesia dan Filipina. Mulai kapan dan hari apa saja. Berbeda dengan AVC Challenge Cup 2023 Taiwan, timnas volley Indonesia yang siap diturunkan pada turnamen Sive League 2023 generasi muda. Dapat dikatakan squad timnas Indonesia hampir sama saat bermain di AVC Jakarta Bayangkara Presisi. Kini timnas volley Indonesia terdiri dari klub Lavani pemenang proliga musim 2023. Serta bawa beberapa pemain klub lain untuk perkuat squad Garuda. Kehadiran pemain dari klub lain seperti Stin Bin dan Bang Sumsel dalam status pinjaman. Jadi selama Sive League 2023 berlangsung mereka perkuat timnas Indonesia di bawah Lavani. Yang menarik tidak hanya dari susunan pemain saja. Dikabarkan squad Garuda kali ini hasil duet mau pelatih Jeff Giang dengan pelatih Nicholas Vives. Diharapkan gabungan kekuatan kedua pelatih terbaik selama Liga Volley Indonesia dapat toreh hasil positif. Timnas Indonesia dapat balas dendam atas kekalahan pada babak perempat final AVC Challenge Cup 2023 Taiwan. Sive League 2023 merupakan turnamen bergensi volley yang diikuti seluruh negara Asia Tenggara. Bisa dikatakan sebagai laga persahabatan antar negara. Pasalnya, turnamen Sive League 2023 tidak akan mempengaruhi ranking dunia. Jadi negara Asia Tenggara saja yang bakal ikut turnamen ini. Anggota Sive League 2023 cukup sedikit dengan diikuti empat negara saja. Ada Indonesia, Filipina, Vietnam dan Thailand. Sistem pertandingan Sive League 2023 bakal tersedia dua babak. Babak pertama digelar di Bogor sedangkan babak kedua di Filipina. Timnas Volley Indonesia harus puas menempati peringkat ke-6 di Asia Volleyball Challenge AVC Cup 2023 setelah menelan kekalahan 1-3 dari Australia. di University of Taipei, Sabtu 15 Juli pagi. Riva Nurmulki membuka poin bagi Indonesia dalam laga melawan Australia melalui spike tajam yang menjadi ciri khasnya. Selanjutnya laga perebutan tempat ke-5 AVC Cup 2023 berlangsung sengit. Pertahanan dan serangan Indonesia berjalan lancar. Rancangan serangan tim merah putih bisa menghasilkan angka dan mengungguli Australia dengan selisih 2 poin. Skor menjadi setara pada kedudukan Desember 12, Australia kemudian berbalik unggul. Float serve Australia menyulitkan receve Indonesia sehingga jarak menjauh menjadi Desember 15. Australia kemudian mempertahankan keunggulan dengan memanfaatkan keunggulan postur dalam melakukan serangan dan blok, juga kombinasi permainan yang cukup bervariasi. Indonesia kalah 20-25 pada set pertama. Pada awal set kedua, Indonesia mengalami kesulitan dalam melancarkan serangan. Rifan yang menjadi andalan bisa diblok atau diterima dengan baik. Padahal di saat yang bersamaan, serangan Australia lewat William D'Archie juga mulai bisa diredam. Ketertinggalan hingga 4 poin terpampang di papan skor. Jarak bertambah jauh ketika Farhan melakukan pelanggaran perimeter ketika melakukan back attack. Indonesia kemudian tertinggal Mei 11 yang membuat pelatih Jiang Jie melakukan timeout. Sempat tertinggal Juli 14, perjuangan Indonesia menunjukkan hasil yang cukup optimal dengan memangkas jarak menjadi 1 poin saja. Indonesia gagal menyamakan kedudukan, seiring dengan penampilan Australia yang kemudian tampil solid dengan blok-blok yang menyulitkan serangan Nizar Julvi Karchez. Indonesia kembali tertinggal jauh dan menyudahi set kedua dengan kekalahan 18-25. Sebuah kejutan berupa blok dan dua servis Aceh membuat Indonesia memimpin 5-1 pada awal set ketiga. Konsistensi permainan Indonesia terjaga dan skor menjauh menjadi 9-3. Australia terus mencoba mendekati poin Indonesia dengan memasukkan pemain-pemain inti. Indonesia masih bisa memimpin 3 poin pada kedudukan 15-12. Indonesia tak terpengaruh dengan keberadaan pemain-pemain inti Australia. Momentum bisa terus dipertahankan dengan permainan apik dalam bertahan dan menyerang. Indonesia kemudian memastikan kemenangan 21-19 pada set ketiga yang berlangsung selama 25 menit. Kejutan bermain tanpa rifan dan keberadaan Fahri Septian yang cedera mewarnai kemenangan Indonesia pada set ketiga. Pelatih Jiang Zia mempertahankan formula tersebut pada set keempat. Semula Indonesia bisa memimpin. Kemampuan Australia menyamakan kedudukan menjadi 9-9 menjadi momentum bagi lawan. Indonesia terkunci dan tertinggal hingga 5 poin. Blok Australia menjadi problem lagi bagi Indonesia dalam mengejar ketertinggalan. Perbaikan performa dari hitter-hiter Australia pada set keempat juga memengaruhi hasil akhir laga. Indonesia harus puas menempati peringkat ke-6 setelah kalah 16-25 pada set keempat. Tim Nas Foli Putra Indonesia kalah menyesakan 2-3 dari Thailand dengan skor 20-25, 27-25, 25-20. 16-20, dan Desember 15. Laga Tim Nas Foli Putra Indonesia versus Thailand digelar di Hall 1 University of Taipei, Taiwan, pada hari ini, Kamis, 13 Juli 2023, siang waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Tim Nas Foli Putra Indonesia gagal melaju ke semifinal. Duel sengit sudah tersaji sejak awal laga. Indonesia tertinggal lebih dahulu 0-1. Tetapi kemudian, Hendra Purniawan tampil apik hingga membawa Tim Nas Foli Putra Indonesia menyamakan kedudukan 1-1. Setelah itu, kejar-kejaran angka terus terjadi. Namun perlahan, Tim Nas Foli Putra Indonesia bisa tampil lebih dominan. Farhan Halim CS mulai menjauh dari Thailand menjadi 7-5. Sayangnya, Tim Nas Foli Putra Indonesia gagal menjaga konsistensinya. Thailand perlahan mengejar menjadi 8-8 dan malah berbalik, unggul menjadi Agustus 10. Setelah tertinggal, timeout pun diambil Indonesia. Usai timeout, Indonesia berusaha mempertipis ketertinggalannya. Tetapi, Thailand malah makin leluasa merebut poin demi poin sehingga makin unggul 16-11. Setelah itu, petaka datang ke salah satu pemain Indonesia, yakni Dio Zulfikri, yang terkena cedera karena kakinya terkilir saat menghalo bola. Dio pun dibawa keluar lapangan dan tak bisa melanjutkan laga. Posisinya kemudian digantikan oleh Nizar Zulfikar. Tetapi, Tim Nas Foli Putra Indonesia masih terus tertinggal 19-23. Akhirnya, Tim Nas Foli Putra Indonesia menyerah dengan skor 20-25. Di set kedua, Tim Nas Foli Putra Indonesia kembali gagal membuka laga dengan apik. Mereka tertinggal lebih dahulu. Tim Nas Foli Putra Indonesia berhasil menyamakan kedudukan setelah itu berkat aksi Rifan Nurmulki. Setelah itu, kejar-kejaran angka terus terjadi. Tetapi, Tim Nas Foli Putra Indonesia berhasil tampil lebih tangguh dan unggul 9-7. Sayangnya, kondisi ini tak bertahan lama. Thailand yang gencar menyerang akhirnya bisa menyamakan kedudukan dan malah berbalik unggul Desember 11. Setelah itu, Tim Nas Foli Putra Indonesia beberapa kali membuang poin karena kesalahan serp. Meski begitu, squad Garuda bisa tetap tampil percaya diri. Mereka bahkan akhirnya bisa menyamakan kedudukan menjadi 17-17. Indonesia pun berbalik unggul menjadi 20-19. Setelah itu, duel makin sengit. Beberapa kali Tim Nas Foli Putra Indonesia yang berada dalam set point berhasil digagalkan Thailand yang menyamakan kedudukan. Tetapi, ketenangan Rifan CS membuat Tim Nas Foli Putra Indonesia bisa menang dengan skor 27-25. Skor pun menjadi imbang 1-1. Di set ketiga, Tim Nas Foli Putra Indonesia tampak tampil lebih percaya diri. Tim Nas Foli Putra Indonesia sudah unggul cukup jauh 5-3. Permainan Rifan CS pun tampak tampil lebih baik dari dua set sebelumnya. Mereka pun semakin memperbesar keunggulan menjadi 10-3. Thailand kini kerap melakukan error yang membuahkan poin tambahan untuk Indonesia. Terima kasih telah menonton!